Halo, kembali lagi bersama saya dengan Kak Joko Nah, di video kali ini kita akan membahas soal SIMA UI 2018 yaitu bagian pertama ya Nah, ini nanti jumlahnya ada 15 soal kita akan bahas seluruhnya Nah, oke? Nah, langsung saja kita ke soal nomor 31 Ya, katanya begini Sebuah sistem terdiri dari balok bermasa N1 yang dihubungkan seutas tali ke balok bermasa N2 melalui sebuah katrol bermasa N Lihat gambar ya, ini katrolnya Kemudian, katanya koefisien GC antara permukaan balok M1 dan permukaan Neja adalah K Sistem bergerak dari keadaan diam Tali bergerak tanpa slip pada katrol Masa tali dapat diabaikan Katrol berbentuk cincin homogen Energi katrol M setelah sistem bergerak selama T adalah OK Nah, di soal diketahui katanya ada masa katrol ya Masa katrol itu anggap M Nanti nomin inersianya yaitu setengah M R kuadrat Ya, oke Kemudian Masa M1 tetap M1 Oke Kemudian bergerak selama T ya Oke, bergerak selama T Yang ditanya itu adalah Berapa sih Energi katrol setelah sistem bergerak Berarti energi katrol Itu nanti sama dengan perubahan energi kinetik atau usaha gitu Nah, dimana nanti perubahan energi kinetiknya itu adalah Ini kan si katrol Berarti dia hanya berotasi saja Berarti energi kinetik rotasi 2 Dikurang energi kinetik rotasi pertama Kalau dianggap nanti katrolnya mula-mula Dari keadaan dia Maka energi kinetik rotasi terutama dianggap 0 Kenapa? Omega satunya 0 gitu Jadi, mencari delta EK itu langsung saja Berarti setengah I omega 2 kuadrat gitu Jadi, sangat gampang Ya, oke Nah, jadi nanti Terus kita lanjut nanti Delta EK Itu sama dengan berapa? Setengah N R kuadrat Dikali dengan V2 kuadrat ter R kuadrat gitu Nah, ini hasilnya coret ya Matikan aja R-nya Jadi, setengah M V2 kuadrat Nah, ingat Kalau benda Bergerak Dari keadaan diam Tentunya Kalian bisa ingat Hubungan antara V2 sama dengan V0 ditambah AT gitu Ya Jadi, nanti V2 Tambah 0 Dikali AT gitu Jadi, V2-nya kita troleh Setengah M A kuadrat dikali T kuadrat gitu Ya, oke Nah, jangan bingung nih Nah, A-nya dari mana? Oke Kalau dia nanti sistemnya Seperti ini Ini misalkan N1 ya Ini N2 Dan ini kasar Maka nanti kalau ingin mencari percepatannya langsung aja N2 dikurang NU ya NU ya NU dikali N1 dikali G Per N1 ditambah N2 Ditambah Konstantasi katrol gitu Nah, konstantasi katrol ini yang setengah gitu Setengah Oke Nah, jadi nanti Tercetatannya menjadi N2 dikurang Koefisiennya tadi Gesehkannya Itu kan sama dengan K Jadi, ini K Dikali N1 Dikali G T N1 tambah N2 tambah Berapa nih? D-nya kan setengah Berarti nanti N2 Gitu aja Jadi, tinggal substitusikan aja ke sini Maka kita troleh Berapa nih yuk? Nah, ingat tadi Ada kesalahan sedikit disini Bahwa Tadi momen inersianya Berapa kita buat? MR aja Ternyata dia ada setengahnya disini Setengah ya Jadi, ini seter 4 Ini seter 4 Jangan diung Ya Oke Jadi, ada tadi Kesalahan sedikit Sedikit saja Sebenarnya Oke Ini saya troleh Nanti Ini Setengah Dikali setengah MR kuadrat Jadi, ini dia Hadis ya Jadi Setengah Setengah Kali setengah Berarti seter 4 MV kuadrat Berarti dia seter 4 Nah, delta EK Nanti sebesar Berapa nih? Sebesar Setengah N Ini masa katrol Dikali Ini kuadratin nih Kalau kita kuadratin Dia hasilnya nanti N2 Dikurang K N1 Ter N berapa nih? Nah Kita buat dulu Tanda kurungnya Di dalam ya Oke Dia seperti ini Ter N1 Tambah N2 Tambah N ter 2 Ini kuadrat Jadi, ini tinggal Jadi, ini tinggal kita masukkan aja Jadi, ini tinggal kita masukkan aja Jadi, nanti G kuadratnya bisa ke depan Kita buat G kuadrat Dikali T kuadrat Dikali N2 dikurang K N1 P N1 Tambah N2 Tambah N ter 2 Ini kuadrat Gitu Jadi, sangat gampang ya Tidak susah-susah Jadi, jawatan yang paling tepat Itu adalah E Gitu Ya Oke Nah Inilah untuk soal nomor 1 Oke Kita lanjut ke soal nomor 2 Oke Soal nomor 2 ini Ini adalah Susunan dari Apa? Dari Hambatan ya Hambatan resistor Oke Coba kita lihat Bagaimana sih soalnya ini Katanya begini Sistem hambatan Terdiri dari 2 buah muatan 2 buah hambatan ya Masing-masing 4 ohm Dan 2 buah hambatan Masing-masing 6 ohm Hambatan 2 ohm 7 ohm Dan 8 ohm Seperti gambar Hambatan pengganti sistem tersebut Oke Yang ditanya adalah R totalnya Yang harus kita kerjain Yang pertama dari sini ke sini Nah Dia 8 ya Nah 8 Ini R seri 1 Itu adalah 4 Tambah 4 Berarti dia berapa nih? 8 ohm Kemudian Paralelkan dengan ini Ini Si 8 ini Paralelkan dengan Kedelapan ini Maka nanti R paralelnya Kalau ada 2 Paralel Maka buat aja Gini kita buat R seri 1 R seri 1 dikali nanti R yang 8 Si 8 Per R seri 1 Ditambah R 8 Hasilnya berapa? 8 dikali 8 Per 8 tambah 8 Nah Dia nanti sama dengan 64 Per 16 Itu hasilnya berapa? 4 ohm Gitu Jadi ini Gabungannya ini 4 ohm Jadi kalau kita Gambarkan Dia kira-kira Seperti ini Ha Oke Dia gini nanti Ini 4 Ini 2 ya Oke Kita gagung lagi Ini 4 ohm Ini 2 ohm Ini 6 ohm Ini 7 ohm Berarti Berapa nih Hasilnya Ini Hasilnya Berapa Jadi Kita Buat Ini 6 ohm Ini 6 ohm Ini 6 ohm Ini 7 ohm Gitu Jadi jumlahkan Berapa hasilnya Hasilnya Itu adalah 7 ohm Perhatikan ya Ini harus kita Parallelkan dulu Si 6 ini 1 ter R Parallel 1 ter R1 Ditambah 1 ter R2 Tambah 1 ter R3 Ini Anggap Jadi R1 Ini Anggap Jadi R2 Ini Anggap Jadi R3 Jadi nanti 1 ter R Parallel Itu 1 ter 6 Ditambah 1 ter 6 Ditambah 1 ter 6 Jadi nanti 3 per 6 Hasilnya Cungkir Balikkan Aja ya Jadi nanti R Parallel 6 Per 3 Berarti 2 ohm Nah 2 ohm Ini Tambahkan Aja Ke 7 Maka Kita Proleh R R totalnya Itu adalah 7 ohm Ditambah 2 ohm Itu hasilnya 9 ohm Jadi Sangat Gampang Jadi Jawabannya Itu Adalah Apa Ini Jawabannya Adalah E Ya Oke Begitulah Kira-kira Untuk Soal Nomor 32 Kita Lanjut Ke Soal 33 Nah Soal 33 Katanya Begini Sebuah Sistem Terdiri Dari Sebuah Batang Konduktor AD Bermasa N Yang Dapat Meluncur Tanpa Gesekan Di Atas Rel Konduktor Parallel Yang Ditisahkan Dengan Jarak Ujung Ujung Kiri Rel Dihubungkan Oleh Sebuah Hambatan R Sehingga Membentuk Sebuah Loop Lihat Gambar Loop Berada Di Dalam Nedar Magnet Seragam D Dengan Arah Tegak Lurus Didang Loop Masuk Didang Gambar Mulai T Sama Dengan 0 Batang AB Ditarik Ke Kanan Dengan Gaya Konstan F 0 Kelajuan Akhir Batang Adalah Oke Jadi Disini Kasusnya Itu Adalah Ini Ada Apa Ya Ada Sebuah Loop Berada Di Daerah Nedar Magnet Kemudian Ini Batangan Batang Ataupun Apa Ya Rel Gitu Kemudian Ditarik Kita Tarik Kita Tarik Kesini Dengan Gaya F0 Nah Perhatikan Kalau kita Tarik Maka Kecepatannya Disini Adalah Ke Kanan Tetapi Gaya Lorennya Itu Adalah Kemana Kekiri Nah Lihat Gaya Loren Sebanding Dengan Gaya Yang Bekerja Nah Jadi Disini Kita Proleh Bahwa Gaya Loren Sama Dengan F0 Berarti Ini D DxI DxL Sama Dengan F0 Tetapi Ingat Bahwa Yang Ditanya Itu Adalah Apa Ini Yang Ditanya Yang Ditanya Itu Adalah Berapa Kelajuannya Nah Untuk Mencari Ini Maka Kita Harus Hubungkan Dengan GGL Induksinya Oke Jadi GGL Nanti Itu Sama Dengan DLV V Itu Nanti Kecetatannya Nah Mencari Epsilon Itu Bisa I Dikali Dengan R Arus Yang Mengalir Dikali Dengan R Maka Ini DLV Maka Mencari I Dari D DLV Per R Nah Tinggal Substitusikan Substitusikan Nilai Dari Arus Ini Kesini Maka 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 Teroleh D D D D D D LV Per R Dikali Dengan L Sama Dengan F0 Maka Kita Teroleh D Kuadrat Atau Apa nih L L Dikali V Per R Sama Dengan F0 Jadi Hasilnya Yang kita Teroleh Adalah Apa V V Sama Dengan F0 Dikali Dengan R Per D Kuadrat Dikali Dengan L Kuadrat Per L Kuadrat Jadi Jawatan Yang paling Tepat Itu Adalah Apa nih Jawatan Yang paling Tepat Yang jawatan Yang paling Tepat Adalah C Begitu Saja Dia Ya Oke Sangat Gampang Ternyata Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Oke Soal Nomor Tiga Empat Katanya Begini Kamu Sedang Berdiri Di Tinggir Danau Melihat Sekor Ikan Berenang Mendekati Jika Kamu Ingin Menembak Ikan Dengan Senapan Laser Berdaya Tinggi Senapan Harus Diarahkan Kemana Ya Kan Lebih Ke Atas Dari Posisi Ikan Lebih Ke Bawah Dari Posisikan Sama Dengan Posisikan Tidak Bisa Ditentukan Oke Itu Suara Ayam Kakak Ternyata Ayam Saya Mengganggu Sangat Sangat Mengganggu Oke Tidak Tidak Mengbuyarkan Konsentrasi Anda Yang Menonton Video Ini Saya 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 Yakin Oke Nah D Tidak Tidak Bisa Ditentukan Sedangkan E Bergantung Kecepatan Ikan Berenang Nah Oke Anggap Misalkan Ini Danau Kita Disini Kita Disini Ini Lasernya Oke Ya Jadi Nanti Ikannya Disini Ini Kita Buat Dulu Airnya Nah Oke Nah Ikannya Disini Atau Terlalu Jelek Kita Buat Ikannya Disini Oke Wow Ya kan Nah Jadi Nanti Kalau Kita Ingin Menembak Ikannya Maka Nanti Otomatis Arah Dari Laser Ini Itu Harus Kemana Ingat Bahwa Disini Kan Terjadi Tondiasan Nah Ingat Dia Berarti Supaya Dia Kena Ini Sudut Datangnya Terlalu Besar Jadi Lasernya Nanti Kesini Dari Sini Kemudian Ini Garis Normalnya Terlalu Nanti Dia Kesini Nah Supaya Dia Kena Maka Nanti Posisinya Ini Posisi Titik Untuk Mengenainya Kalau Bisa Dia Disini Agak Bukan Ke Lewat Dari Ikan Tetapi Agak Ke Bawahnya Gitu Ini Kan Ke atas Ke atas Ke atas Ke sini Ke bawah Supaya Dia Tepat Kena Kalau Misalkan Disini Kita Buat Lasernya Pas Disini Kalau Pas Disini Kalian Pasti Tepat Bahwa Nanti Kalau Dia Kesini Maka Nanti Dia Lasernya Kesini Gak Pas Jadi Kalau Bisa Sebelumnya Arah Ke bawah Bukan Ke atas Nah Jadi Begitu Jadi Tergantung Kecepatan Ikan Berenang Tidak Karena Ini Kan Udah Berdaya Tinggi Kecepatan Ikan Itu Sangat Kecil Sangat Berarti Dianggap Diabaikan Dianggap Diam Oke Jadi Yang Berpengaruh Itu Adalah Posisi Tembakannya Itu Dimana Apakah Disini Kalau disini Nanti Arah Lasernya Kesini Tapi Kalau Disini Kalau Tepat Disini Belum Tentu Juga Kalau Ekornya Yang Kena Nanti Tercuma Sama 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 Ikannya Masih Berenang Jadi Nanti Dia Harus Ledih Ke bawah Dari Posisi Ikan Oke Lebih Kesini Bukan Ke bawah Itu Artinya Lebih Di Depannya Si Apa Di Di Depannya Jadi Lebih Ke bawah Dari Posisi Ikannya Berarti Jawaban Yang Paling Tepat Itu Adalah Ini Bahasanya Agak Agak Membingungkan Kalau Kita Buat Lebih Ke atas Dari Posisi Ikan Lebih Ke atas Dari Posisi Ikan Nah Kurang Logika Lebih Ke atas Kalau Berarti Kalau Dia Lebih Ke atas Ini Kan Agak Tegak Kita Buat Nah Kalau Dia Bagian Sini Kita Tembak Maka Dia Agak Ke atas Kalau Disini Kita Tembak Dia Agak Ke bawah Jadi Jawatan Yang Paling Tepat Itu Adalah Lebih Ke bawah Dari Posisi Ikan Posisi Ikan Di Sini Nah Seharusnya Dia Lur Sini Tetapi Agak Bawah Kita Buat Oke Jadi jawatan Yang Paling Tepat Adalah Mulai Oke Soal Nomor 35 Bagaimana Soal Nomor 35 Ini Tentang Pemayannya Soal Nomor 35 Oke Coba Disini Katanya Diketahui Oke Coba Kita Baca Seorang Pekerja Menggunakan Tita Tukur Yang Terbuat Dari Bajah Dengan Koefisien Y Koefisien Y Berarti 1,2 Dikali 10 Tangkat Minus 5 Ter Kelvin Kemudian Tita Tersebut Menurut Tanjang L Katanya 50 Meter Pada Temperatur T1 Katanya Berapa 20 Derajat Pada Siang Hari Dengan Temperatur Pada Siang Hari Katanya 35 0,7 Derajat Ya kan Nah Ini Dia Selanjutnya Kemudian Kita Lihat Pada Saat Katanya T2 Itu LT Berapa LT Itu Adalah 35 Koma 7 94 Ini Ketika Terukur Ada Sebuah Bajah Panjangnya 50 Tetapi Dia Hanya Mengukur Sampai Sini Aja Yang 35 Koma Koma Berapa Nih Koma 7 94 Kalau Misalkan Suhunya 20 Derajat Celsius Sebenarnya Berapa Nilainya Gitu Bukan Yang 50 Jadi Yang Ditanya Itu Adalah Berapa Yang Terukur Disini Sebenarnya Sesungguh L0 Jadi Yang Ditanya Adalah L0 Jadi Untuk Menjawab Soalnya Ini Gampang Langsung Buat LT Sama Dengan L0 Ditambah Delta L Atau Bisa LT Sama Dengan L0 Dikali 1 Ditambah Alpha Dikali Delta T Nah Supaya Gampang Cari Dulu Delta L Berarti L0 Dikali Alpha Dikali Delta T Berarti Derata L0 Dikali 1,2 Dikali Setuluh Tangkat Minus Lima Dikali Berapa 35,7 Dikurang 20 Nah Ini L0 Berarti Nanti Sekitar Berapa Sekitar Kita Buat Dulu L0 Dikali 1,2 Dikali Setuluh Tangkat Minus Lima Kali Berapa 15,7 Ya Nah Hasilnya Berapa Delta L nya Nanti 18,84 Dikali Setuluh Tangkat Minus Lima Jadi Kalau Kita Buat Dalam Bentuk Desimal Dia Nanti 0,0 0 18 84 Dikali Oh Bukan Dikali Lagi Inilah Jawabannya Nah Kita Tadi Sudah Tahu Delta L nya Berapa Tinggal Kita Masukkan Aja Ke Rumus Berarti LT Sama Dengan L0 Ditambah Delta L Berarti LT Sama Dengan L0 Ditambah 0,0 Ini L0 Ya Sorry Ada Kesalahan Sedikit L0 Kok Hilang Gitu Jangan Hilang Nah Ini Nanti 0,18 84 L0 Berarti Nanti LT Tadi Berapa 35,7 94 Sama Dengan Jumlahkan Berarti L0 Dikali 1,00 18 84 Jadi Nanti L0 Itu Sekitar Berapa 35,7 94 Dibagi 1,00 18 84 Nah Ini Nanti Hasilnya Berapa Sekitar 37 Koma Bukan 37 Ya Tetapi 35 35 Koma Koma Berapa 78 Atau Sekitar 35,7 Yang Mendekati Berarti Ini Neter Satuannya Bukan Mili Tetapi Disini Dia Mungkin Kesalahan Ketik Ini Maksudnya Neter Berarti Jawatan Yang Paling Mendekati Itu Adalah Yang 35,78 Berarti 35,78 78 Tadi Berarti Ini Berarti Sesungguhnya Kalau Kesalahan Pengukuran Kan Bisa Aja Sorry Ini Bukan C Kesalahan Pengukuran Itu Kan Bisa Aja Dia Bisa Aja Sorry Ini Bisa Aja Dia Nanti Jawabannya Itu Adalah Di Kenapa Kalau Kesalahan Pengukuran Pengukurannya Kan Dia Dapat 35,78 Iya Kan Nah Oke 78 Nah Kalau Dibulatkan Itu Sebenarnya 35,8 Terus Kemudian Dapat Kita Hasil Perhitungannya Adalah 35,78 Berarti Kalau Kita Buat 35,7 Ini 8 nya Kemana Gitu Dibulatkan Kebawah Atau Keatas Jadi Yang Kita Ambil Nanti Jawabannya Adalah D 35,8 Gitu Karena Ini Pengukuran Secara Teoritis Langsung Teoritis Kalau Ini Pengukuran Kan Disa Aja Kurang Jadi Kalau Kita Jawab Misalkan 35,7 Ini Delatannya Bagaimana Nah Pembulatan Kebawah Atau Keatas Jadi Yang Masuk Logika Dia Adalah 35,8 Milih Netar Jadi Bisa Aja Kesalahan Pengukuran Itu Berbeda Dari Seharusnya Oke Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Oke Katanya Begini Unsur Radioaktif 64 Cu Oke Dikasih Tahu Katanya Disini 64 29 Cu Oke Kemudian Disini Kita Dapat MR Itu Adalah 64 Kemudian Tetapan Avogadron Itu Adalah 6 Dikali Setul Pangkat 23 Per Mol Oke Radio Isotope Kemudian Radio Isotope Cu Sebanyak 8 Gram Masanya Itu 8 Gram Memiliki Aktivitas Berapa Oke Alpha A Lambda Itu 0 0,64 Per T Oke Yang ditanya Itu adalah Aktivitasnya Berapa Jadi Kalau mencari Aktivitasnya Ini nanti Buat aja Alpha dikali N Berarti Alpha dikali Jumlah 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 mol Dikali Dengan Tetapan Avogadron Di Lambda Dikali Masa Per Masa Molekul Relatifnya Karena Misalkan Hanya Unsur Maka Kita Buat MR Itu Adalah Dianggap AR Jadi 64 Jadi Ini Anggap Jadi AR Masa Masa Unsur Masa Relatif Unsur Dikali NA Arti Ini Berapa 0,64 0,64 Per Periode Dikali 8 Per 64 Dikali 6 Dikali 10 Pangkat 23 Jadi Ini Kita Teroleh 0,64 Per 13 Kali Ini Sama Sama Bagi 8 Bisa Kan 1 Per 8 Kali 6 Dikali 10 Tangkat 23 Jadi Disini Kita Peroleh Lagi A Sama Dengan Berapa 0,64 Dikali 6 Dikali 10 Tangkat 23 Per 3 Kali 8 Ini Sebenarnya Bisa Kita Serah 64 Dikali 6 Dikali 10 Tangkat 21 Per 13 Dikali 8 8 Nanti Eliminasikan Adis Adis Kesini Jadi 48 Karena Ini 8 48 Kali 10 Tangkat 21 Per 13 Hasilnya Berapa Nah Hasilnya Berapa 21 21 Jadi Dia Nanti Kita Troleh Berapa Kira Kira Jadi Nanti 48 Dibagi 13 Sekitar 3,6 9 Dikali 10 Tangkat 21 Jadi Kalau Kita Buat Ini Ini Jadinya 36 Kali 9 Dikali 10 Tangkat 20 DQ Nah Disini Jawabannya Tidak Ada Tetapi Kita Pasti Mengarah Kemana Mengarah Ke D Gitu Ya Jadi Terkadang Cara Pengetikan Atau Apa Atau Revisi Dari Soalnya Sebelum Diberikan Mungkin Ada Berapa Kesalahan Ketik Atau Dan Sebagainya Gitu Ya Jadi Kita Harus Bisa Memprediksi Jadi Jawabannya Adalah D Menurut Kakak Ya Nah Oke Jadi Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Oke Tadi Nomor 6 Udah Sekarang Nomor 7 Nah Kalau Untuk Soal Nomor 7 Ini Sebenarnya Gampang Oke Soal Nomor 7 Katanya Bagaimana Sebuah Benda Dikatakan Pada Sebuah Pegas Oke Dan Melakukan Gerak Harmonis Terhana Dengan Amplitudo A Dan Frekuensi F Pada Saat Simpangannya Sama Dengan Seperempat Simpangan Maksimum Oke Diketahui Katanya Disini Pada Saat Simpangannya Seperempat Simpangan Maksimum Itu Amplitudo Yang Ditanya Itu Kecepatannya Berapa Ingat Bahwa Mencari Kecepatan Dari Getaran Atau Pegas Itu Omega Dikali A Dikali Cos Omega T Atau Bisa Juga Omega Dikali Dengan Akar Dari A Kuadrat Dikurang Y Kuadrat Nah Simpangannya Kan Sudah Kita Teroleh Berarti Omega Dikali A Kuadrat Dikurang Seter 4 A Kuadrat Nah Jadi Nanti Omega Berapa A Kuadrat Dikurang Seter 16 A Kuadrat Sama Kan Tunggung Berarti Omega Berarti Ini Berapa 16 Per 16 A Kuadrat Dikurang 1 Per 16 A Kuadrat Nah Kita Teroleh Berapa Akar 15 Per 16 A Kuadrat Nah Ini Bisa Kita Buat 2 V F Dikali Seter 4 Ini Ini Kan 4 Sisa Akar 15 Dikali Dengan Amplitudenya Berarti Berapa Seter 2 V Akar 5 Amplitudenya Jangan Hilang Nah Inilah Kecepatannya Jadi Jawaban Yang Paling Tepat Itu Adalah C Oke Sangat Gampang Sebenarnya Tidak Susah Susah Amat Oke Kalian Pasti Bisa Kakak Yakin Oke Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Nomor 8 Nomor 38 Katanya Seperti Apa Nah Suatu Alat Musi Dibuat Dengan Memanfaatkan Dawai Yang Terbuat Dari Kayu Rami Yang Ditegangkan Dengan Mengikat Tali Rami Tersiut Pada Kedua Ujung Ketika Dawai Ditetik Terjadi Dua Tari Resonansi Dalam Pengamatan Terjatat Bahwa Terjadi Resonansi Yang Berurutan Tada Frekuensi 375 Dan Frekuensi 450 Resonansi Tada Frekuensi 375 Adalah Frekuensi Oke Diketahui Katanya Frekuensi Yang Berurutan Misalkan Yang Pertama Kita Buat 375 375 375 Hertz Kemudian Frekuensi Yang Kedua N Tambah Satu Nah Gitu Ya 450 Nah Bisa Ya Oke Nah Hertz Nah Ini Adalah Nadanya Nah Ingat Itu Adalah Nadanya Jadi Yang Ditanya Adalah Berapa N N Ini Nah Gitu Ya Oke Ingat Bahwa Mencari Frekuensi Rumusnya N Tambah 1 Per 2L Dikali Dengan V Ya Maka Bandingkan Aja F N Ter F N Tambah 1 Sama Dengan N Tambah 1 Sorry Ya Ini Ada 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 yang Kurang Nanti Kalau Kita Enggak Lengkap Buat Berarti N Tambah 1 Per 2L Dikali Dengan V Per Ini N Di Sini Itu N Tambah 1 Tambah 1 Per 2L Dikali Dengan V Gitu Ini Coret Maka Disini Dapat Kita 375 Per 450 Sama Dengan Berapa Nah Ini Habis 2L Maka N Tambah 1 Per N Tambah 2 Kali Silang Kita Peroleh Berapa Kalau Kita Kali Silang 750 750 750 750 N Dikali 375 Berarti Berapa 375 N Tambah Tambah 750 Karena Kali 2 750 750 Sama Dengan 450 N Tambah 450 Berarti Tindahkan 750 Dikurang 450 Sama Dengan 450 Dikurang 375 N Ini Hasilnya 300 Sama Dengan 75 N Berarti N N Nanti 4 Jadi Sangat Gampang Jadi Jawaban Yang Paling Tepat Itu Adalah C Oke Nah Beginilah Kira-kira Untuk Menentukan Soal Nomor 38 8 Kita Lanjut Ke Soal Nomor 39 Nah Bagaimana Soal Nomor 39 Ini Katanya Ini Tentang Venturinator Kalau Dia Venturinator Ingat Aja Bahwa Untuk Mencari Kecepatan Disini Dan disini V2 Kalau Dia Mencari V1 Berarti Akar 2GH Terselisih Hanya Disini Ternanti Ingat ya Ternanti A1 Per A2 Kuadrat Dikurang 1 Gitu Kalau Dia Mencari Di tita Kedua Berarti Dia 2GH Per 1 Dikurang Sorry ya Bentar 1 Dikurang A2 Per A1 Dikuadratin Jadi Sangat Gampang Nah Disini Katanya Diketahui Hanya Berata 45 Centi Berarti 0,45 Meter Terus A1 Berata A1 5 A2 Berata 4 Centimeter Kuadrat Berarti Berarti Ditanya Adalah Dituit A1 Gitu Untuk Menjawab Soalnya Ini Nanti Buat Aja Yang Ditanyakan A1 Berarti 2G Dikali H Per A1 Per A2 Dikuadratin Dikurang 1 Berarti Derata Ayo 2 Dikali 10 Dikali 0,45 Per Berapa Nah Kita Buat 5 Per 4 Kuadrat Dikurang 1 Nah Berarti Dia berapa 9 Per Berapa Nih 25 Per 16 Dikurang 16 Per 16 Maka V1 Sama Dengan Akar Dari 9 Per 9 Per 16 Jadi 9 Coret Ini Hasilnya Akar 16 Jadi 4 Niter Per Sekund Jadi Begitulah Kira-kira Jawaban Soal Nomor 39 Apakah Ada Jawabannya Kalau Misalkan Kita Ubah Ke Centi Ini 400 Centi Niter Per Sekund Jadi Disini Nggak Ada 400 Berarti Jawabannya Tidak Ada Oke Jadi Ini Bisa Diisi Sebenarnya Ini Dianggap Bonus Kalau Anda Isipun Karena Kesalahan Soal Ini Dianggap Bonus Jadi Kalau Tidak Diisi Nggak Masalah Oke 39 Ya Oke Oke Coba Kita Lihat Nomor 40 Bagaimana Nomor 40 Ini Oke Gaya Normal Yang Bekerja Pada Benda Yang Di Atas Didang Datar Besarnya Tidak Sama Dengan Gaya Normal Pada Benda Yang Sat Diam Oke Kalau Dia Misalkan Bidang Datar Itu Gaya Normalnya Gini Aja Ini Berat Maka Gaya Normalnya Ke Atas N Maka Gaya Normalnya Disini Adalah N G Ataupun N Sama Dengan W Gitu Kalau Dia Bidang Niring Nah Bidang Niring Atau Bidahnya Kalau Dia Kalau Dia Bidang Niring Tidak Lagi Gaya Normalnya Dia Nanti W Ini Misalkan Theta Ini W Cos Theta Ini W Sin Theta Ini Adalah N Maka N N Nanti Disini W Cos Theta Gitu Jadi Tidak Oke Benar Terus Gaya Normal Merupakan Gaya Yang Dikerjakan Permukaan Didang Terhadap Benda Yang Menyentuhnya Benar Juga Tetapi Tidak Berhubungannya Berarti Jawaban Yang Paling Tepat Itu Adalah D Gitu Oke Nah Karena Gaya Normal Disini Selalu Tegak Lurus Didang Yang Menyentuhnya Ini Kan Tegak Lurus Tegak Lurus Dimana Benda Menyentuh Didang Itu Sendiri Oke Jadi Jawatannya Adalah B Kita Lanjut Ke Soal Nomor 41 Oke Tegangan Listrik Dan Arus Listrik Yang Dihasilkan Generator AC Adalah Berbentuk Sinusoidal Oke Nanti Tegangan Tegangan Untuk AC Itu Itu Adalah V VAC Sama Dengan V Maximum Dikali Sin Omega T Nah Dari Sinnya Ini Kita Tau Bahwa Sinusoidal Artinya Gelombang Sinus Ya Oke Dia Nanti Seperti Ini Oke Benar Ya Kemudian Besar Nilai Tegangan Dan Kuat Arus Rata Rata Nah Besar Tegangan Dan Nilai Kuat Arus Rata Ratanya Itu Tidak Sama Dengan Nol Kenapa Ada Nilai Tertentunya Berapa Nilai Tertentunya Itu Nah Kalau Untuk Mencari Kalau Mencari Arus Rata Rata Nah Ini Arus Rata Rata Itu Nanti Dia Sama Dengan Berapa 2 I Maximum Per V Kalau Dia V Maximum V Rata Rata Bukan V Maximum Kalau Dia mencari V Rata Rata Itu Nanti Berarti 2 V Maximum Per V Nah Inilah Kalau Untuk Mencari Rata Rata Baik Itu Potential Ataupun Kuat Arus Nah Ya Oke Jadi Ini Salah Ini Benar Berarti Jawatan Yang Paling Tepat Adalah C Oke Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Gelas Atau Mangkok Dari Kaca Dapat Retak Atau Kecah Ketika Diisi Air Panas Secara Tiba Tiba Ya Bisa Juga Kejadian Kayak Gitu Waktu Kakak Di Kampung Itu Ada Kayak Gitu Kejadian Nah Ini Nanti Gelas Ketika Kita Isi Air Tiba Tiba Air Panas Wow Ya Kan Nah Ini Nanti Dalamnya Itu Dia Telah Memuai 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 Lebih cepat Airnya Gelasnya Retak Makanya Orang Biasanya Memasukkan Sendok Dulu Nah Dimasukkan Sendok Ya Dimasukkan Sendok Kemudian Dimasukkan Gula Kedalam Apa Kalau Kita ingin Membuat Koti Kalau Untuk Gelas Ya Supaya Nanti Panasnya Diserap Oleh Sendok Dan Si gula Gitu Untuk Menghindari Terjadinya Gelas Pecah Gitu Nah Ini bisa Ya Berarti Ini benar Bagian Dalam Gas Yang Diisi Air Panas Secara Mendadak Mulai Memuai Cepat Dikandingkan Bagian Luar Iya Benar Berarti Ini berhubungan Gitu Kalau Nanti Si Gelasnya Kita Masukkan Air Panas Nanti Di Bagian Permukaan Permukaan Yang Di Dalam Gelas Itu Lebih Cepat Memuai Akhirnya Karena Tidak Diimbangi Dengan Pemuayan Bagian Luarnya Maka Dia Nanti Langsung Reta Susunan Partikelnya Jadi Rusak Gitu Ya Oke Jadi Begitulah Untuk Jawaban Soal Nomor 42 Dia Nanti Berhubungan Iya Sekarang 43 Oke Kalau Nomor 43 Dia Nanti Ini Adalah Tentang Sebuah Mesin Oke Katanya Diketahui Bagaimana Diketahui Sebuah Mesin Pendorong Digunakan Untuk Mendorong Benda Oke Diketahui Katanya N N Itu Adalah 1000 Kilogram Benda Ini Bergerak Sehingga Kecetorannya Berubah V1 Itu Adalah 10 Meter Tersekon Menjadi 40 Ya 40 Meter Tersekon Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Terjadi Perubahan Kecetoran Tersebut Adalah 20 Detik T Nya 20 Sekon Yang Ditanya Manakah Pernyataan Yang Benar Oke Kita Jawab Ini Oke Yang Pertama Perubahan Energi Kinetik Jadi Kalau Mencari Perubahan Energi Kinetik Langsung Aja Setengah N V2 V2 Kwadrat Dikurang V1 Kwadrat Berarti Setengah Dikali 1000 Dikali 40 Kwadrat Dikurang 10 Kwadrat Maka Ini 500 Dikali 1600 Dikurang 100 Berarti 500 Dikali 1500 Berarti 5 kali Apa 5 kali 15 Kan 75 Dikali 10 Tangkat 4 Berarti 0 Kok Bukan 0 Ya 7,5 Dikali 10 Tangkat 5 Joule Gitu Nah Nomor 1 Benar Nomor 3 Pasti Nanti Benar Tapi Terlalu Kita Cek Sekarang Kita Cek Nomor 2 Usaha Yang Dilakukan Musim Pendorong Adalah Usaha Itu Sama Dengan Perubahan Energi Kinetik Sama Aja 7,5 Dikali 10 Tangkat 5 Joule Atau Kalau Kita Ubah Ke Mega Ini 0,75 Dikali 10 Tangkat 6 Joule Berarti Sama Dengan 0,75 Mega Joule Kemudian Daya Mesin Pendorong Oke Yang Ditanya Adalah Daya Daya Mesin Pendorong Berarti Yang Ketiga Kalau Nomor 2 Benar Nomor 3 Pasti Benar Nomor 4 Sekarang Nomor 4 Kalau Mencari Nomor 4 Langsung Aja Sama Dengan V2 Dikurang V1 Per T 40 Dikurang 10 Per 20 3 Per 2 Berarti 1,5 Meter Per Sekon Kuadrat 4 Nomor Nomor 3 Daya Mesin Berarti Kalau Mencari Daya Perubahan Energi Genetik Ataupun Usaha Per T Berarti Kita Peroleh 7,5 Dikali 10 Tangkat 5 Per 20 Berarti Ini Nanti Habiskan 1 7,5 Per 2 Dikali 10 Tangkat 4 Berarti 3,5 Dikali 10 Tangkat 4 3,75 Bukan Sorry Ada Kesalahan Tadi 3,75 Dikali 10 Tangkat 4 Berarti 37,5 Dikali 10 Tangkat 3 Atau 37,5 Kilowatt Berarti Benar Jadi Kalau Benar Semua Jawabannya Adalah E Oke Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Oke 44 Jadi Kalau Untuk Menjawab Soal Nomor Ini 44 Katanya Begini Perhatikan Rangkaian Kapasitor Pernyataan Manakah Yang benar C1 Dirangkai Seri Dengan C3 Salah Ini Paralel Oke Salah Paralel Kemudian Kalau Salah Nomor Satu Nomor Tiga Pasti Salah Oke C Coba Kita Lihat Nomor Tiga C2 Dirangkai Seri Dengan Kapasitor C3 Salah Bukan Seri Tapi Tidak Tidak Bisa Kita Andil Kesimpulan Kenapa Karena C1 Dan C3 Masih Paralel Setelah Digabung Baru Dia Seri Oke Kemudian Nomor 2 C2 Dirangkai Paralel Dengan Sumber Tegangan Tidak Tapi Seri Seri Oke Kemudian C3 Dirangkai Paralel Dengan C1 Benar Berarti Jawabannya Itu Adalah Kalau Dia Benar Berarti Jawabannya Adalah D Karena 4 Saja Yang Benar Oke Sangat Gampang Tidak Susah Aman Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Oke Nomor 45 Katanya Bagaimana 45 Oke Ternyataan Manakah Yang benar Terkait Bayangan Sebuah Benda Akibat Sumber Cahaya Besar Cahaya Besar Oke Misalkan Kita Anggap Ini Sumber Cahaya Kemudian Ini Ada Benda Kemudian Ada Tenghalang Kita Buat Misalkan Ini Tenghalang Nah Oke Terus Sumber Cahayanya Kan Kita Sudah Predisi Datangnya Dari Mana Nah Sumber Cahayanya Nanti Datangnya Dari Sini Sep Oke Sep Dia Kesini Nah Bagian Ini Gelap Ini Dinamakan Dengan Umbra Nah Bagian Di Sekitarnya Nanti Ini Kan Ada Juga Cahaya Dari Sini Nah Ini Ini Dinamakan Dengan Penumbra Nah Ini Umbra Ini Penumbra Ini Lebih Terang Lebih Terang Ini Lebih Gelap Begitu Nah Jadi Kalau Ini Sumber Cahaya Kita Udah Bisa Predisi Kejadiannya Nanti Seperti Ini Gitu Oke Jadi Nanti Bayang-bayang Yang Sama Gelap Terbentuk Jika Sebuah Benda Menghalangi Tidak Tidak Sama Beda Beda Karena Ada Umbra Ada Penumbra Umbra Beda Gelap Ya Oke Ini Salah Apabila Sumber Cahaya Terhalang Seluruhnya Terbentuk Apabila Sumber Cahaya Tersebut Terhalang Seluruhnya Terbentuk Penumbra Ya Ada Penumbra Daerah Di luar Umbra Menerima Sebagian Cahaya Terbentuk Penumbra Yaitu Bagian Kedua Bayang-bayang Terletak Di luar Umbra Dan Lebih Gelap Salah Lebih Terang Nah Jadi Nomor Empat Daerah Di luar Umbra Tampak Lebih Terang Ya Benar Berarti Jawatan Yang Paling Tepat Itu Adalah Dua Dan Empat Ya Oke Berarti D Oke Demikian Penjelasan Dari kakak Tentang Soal Sima UI Tahun 2018 Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Yaitu Pembahasan Soal Sima UI Tahun 2016 2015 Dan Seterusnya Atau Nanti 2019 Bagian Yang Kedua Ya Karena Bagian Pertama Udah Bagian Ketiga Belum Ya Tinggal Bagian Kedua Nanti Sama Bagian Pertama Oke Demikian Penjelasan Dari Kakak Jangan Lupa Share Like Dan Subscribe Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Sampai Sampai